Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Mayadi Oke di video kali ini kita unboxing sekaligus mereview sebuah Smart CCTV ini tanpa brandnya jadi ini gada brandnya sama sekali dan harganya itu cukup murah 250.000 rupiah sudah beserta dengan memori 32 GB cukup ramah dikantong untuk harganya tapi untuk kualitasnya nanti kita sama-sama lihat Oke sebelum kita lihat isi dari boxnya ini disini ada fitur-fitur dari CCTV nya itu sendiri untuk resolusinya dia sudah memiliki resolusi HD ya dan dia bisa digunakan lebih dari satu handphone ya cukup berguna ya ini ada tentu support aplikasi dan dia punya fitur next vision juga seperti Smart CCTV lainnya ya dia juga ada call storage Jadi kalau kalian punya akun call kalian bisa menyimpan di akun kalian dan dia ada fitur machine detection dan juga tuh intercom jadi bisa menerima dan menyampaikan suara ya kameranya itu dua megapiksel cukup standar untuk harga 250.000 rupiah lanjut kita coba lihat isi dari paket tomboliannya ini dikira dapat apa aja kita dapat buku manual penginstalan biasanya ini CCTV nya ya CCTV nya mini dia segenggaman tangan segenggaman tangan tangan orang dewasa lah ya dan ini kotak kelengkapannya ini memorinya ini kepala charging ini kabel dan ini aksesoris ya visor dan yang lainnya untuk memorinya ini Oh memorinya ini no brand ya oke ini no brand ternyata gak ada brand ya memorinya jadi kita bisa ambil tar kesimpulannya jadi kalau misalkan kalian mau beli Smart CCTV baiknya kalian beli memori secara terpisah karena kita nggak tahu kualitas dari memorinya ini sendiri ya Oke kita akan lihat apa namanya tombol-tombol atau apalah colokan-colokan ya ini ada satu antena satu antena penerima sinyal tentunya ya ini ada ke apa namanya colokan kabel charging nya terus juga ini ada slot buat masukin memorinya dan ini ada satu tombol reset udah itu aja nggak ada tombol-tombol lain ini memori nya kameranya Oke lanjut kita akan masuk ke penginstalan aplikasinya Oke sekarang kita masuk proses penginstalan aplikasi jadi sebelum kita gunakan Smart CCTV nya ini seperti pada umumnya ya kita install aplikasi terlebih dahulu sebelum kita install kita kita masukin dulu memori nya ke slot kameranya ya ini kita masukin disini oke kita masuk ke Playstore ke Playstore kalian cari aplikasi bernama tuya ya tuh ya Nah disini nanti kalian tinggal install karena kita udah install terlebih dahulu kita tinggal buka aja ini setuju habis itu kalian daftar kalau misalkan kalian belum punya akun sedangkan kalau misalkan kalian udah punya akun kalian tinggal masuk ke akun kalian aja kalau untuk daftarnya itu cukup mudah ya kita tinggal masukkan nama email ya Oke nanti disini masukkan kode verifikasi di email kalian cek nanti ada kode verifikasi dari ini aplikasi tuh ya kita cek dulu hai 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 keh ini udah ada kita buat kata sandi setelah masuk kode verifikasi kita buat kata kata sandi kata sandinya itu minimal 6 ya tapi enggak lebih dari 20 kata oke ngel selesai kita go to up ya ini kita colkan terlebih dahulu nah nanti tampilan layarnya kalian tinggal kayak gini ya tampilan layar kalian kayak gini kalian tekan add device Oke ini CCTV nya udah mulai connect dia juga ada suaranya ya Oke kita continue Hai izinkan nah nanti di sini kalian pilih kamera pintar Hai dan kamera pintar Wifi kalau ini klik ini make sure the indicator next ini Wifi kalian kebaca kalian tinggal masukkan kata sandi jadi kalian harus menggunakan Wifi yang ada di rumah kalian ya kalau pakai apa namanya kartu kayaknya enggak bisa kayaknya ya kita belum nyoba ya simpan Oke ini sebenarnya ada dua verifikasi menggunakan barcode dan menggunakan apa namanya ya tapi kalau untuk barcode sebenarnya agak susah kita langsung ke air uprom kita tunggu sampai dia terkoneksi sendiri kita tunggu aja oke ini udah kebaca ya smart camera at sukses kalian klik aja selesai Oke ini don't show Oke sekarang kita masuk ke kameranya next don't Hai Oke ini dia udah terkoneksi ya sudah terkoneksi ini kita akan coba tes fitur-fitur dari tombol-tombolnya untuk resolusinya dia sudah resolusi HD ya HD paling kecil itu SD ini ada tombol mode untuk matiin suara sama mendengarkan suara dari kameranya ini ada suara noise kamera ya Oh ini kita mod aja ini kita bisa zoom dan out kita ini zoom ini out ya terus juga ini ada fitur fullscreen kayak gini dan disini ada tombol apa namanya arahnya ya kita bisa mengarah-arahkan kameranya nah kanan kiri atas bawah ini kita posisi merekam ya untuk matiin kita disini matiin terus juga ada tombol bicaranya ini kita tekan baru kita bicara oke ini continue dulu kita tekan halo tes oke karena dekat dia jadi ada noise nya ya ini kita bisa capture oke ini kita mood oke ada lanjut kita lihat disini ada aplikasi ini kita mood dulu ya kayak mengganggu ini banyak banget fiturnya nah disini kita sound detection nya kita aktifin aja jadi kita bisa ngedeteksi suara terus juga ada motion detection kita aktifin motion tracking juga kita aktifin next mode nya udah diaktif ya ini udah aktif nih ya ini oke oke itu dia ngikutin tangan saya kan ini motion tracking nya udah aktif kalau untuk sensitivitasnya dia ya wajar ya kamera 250 ribu satu serbuan malah 180 tanpa memori jadi dia agak lama untuk ngikutin arahnya kayak gini oke ya kan nanti kamera ini kita coba taruh di tempat gelap kira-kira next version nya itu dia nyala atau enggak oke tadi kita udah taruh CCTV nya di tempat gelap kita pengen lihat kita tinggal klik support kamera lagi ya ini udah posisi mati lampu sih tadi udah kita matiin lampunya ini posisinya gelap banget tuh ya bener-bener gelap gak ada cahaya gak ada penerangan cahaya seperti dia naik mode infrared nya dia aktif ya ini kita bisa goyang-goyangin oke oke ini goyang dia ada pencahayaan dari kameranya sendiri ini cukup terang sih padahal dia posisinya sangat gelap loh di tuh posisinya sangat gelap tidak di kameranya di kameranya di ruangannya ini ada pencahayaan sama sekali tapi ini cukup terang ya ini cuman kabel itu bukan lampu itu kabel ya bukan lampu nanti dikiranya lampu lagi ya cukup menarik untuk harga 250 ribu kameranya cukup terang ya oke ya cukup lumayan untuk mode gelapnya kelihatan banget oke teman-teman semua jadi menurut apa ya kesimpulannya untuk harga 250 udah beserta memorinya itu menurut kita cukup worth it ya cukup worth it walaupun sebenarnya satu lagi kalau misalkan kalian mau beli sepaket sama memorinya baiknya kalian belinya terpisah aja karena memorinya itu kita nggak jelas kualitasnya itu kayak mana oke sekian sedikit review video dari kita tentang smart cctv yang ramah di kantong semoga ini bisa membantu teman-teman semua yang emang lagi nyari smart cctv ya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati